So many beautiful people Halo Pemirsa Room Fitness Secret Episode hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama bintang tamu yang memiliki banyak cerita Dan episode hari ini kita akan detengin mereka langsung Siapa bintang tamu aku yang pertama? Ikutin terus ya Hai Pemirsa, hari ini aku Kak Ardorongus Mengajak anda semua untuk rumpi jalan-jalan Pasien pertama kita ya, ada Widi Fiera Widi, hari ini sudah ada dokter Fiska juga Kamu siap-siap udah mau ngapain sih? Ya tidur aja Widi Sudironi Hlani, vokalis band Fiera Tell berusia 31 tahun ini Mengawali karir dengan membentuk band bersama adiknya saat sekolah Bergabung dengan band Killing Me Insight yang bergenre emo Hingga pada 2008 banting setir ke gen repop dalam band Fiera Tell Bersama Kevin Aprilio dan Raka Cyril Perempuan yang hobi olahraga menembak ini dulu mengaku tidak mau mengikuti tren Seperti sulam alis dan tanam benang supaya terlihat awet muda Sulung dari dua bersaudara yang bersahabat dengan Fidi Aldiano Sejak tahun 2009 ini juga dekat dengan Jessica Iskandar Karena pernah satu acara pada tahun 2012 Benarkah Widi jarang datang ke pernikahan teman karena tidak mau ditanya kapan menikah oleh netizen? Dan benarkah Widi tidak diundang ke pernikahan Jessica Iskandar? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret Saksikan kisah selesai Lalu aku percayakan pada dokter Jessica Terus kalau laser ini buat apa dok? Ini buat ngilangin bekas-bekas jerawat bisa untuk flag juga sama buat mencerahkan Oke Ini Fitna atau Fakta? Kamu tuh sempat kemakan omongan sendiri Dulu kamu tuh gak mau ikut ikutan sulam alis lah Gak mau tanam benang lah Biar selalu kelihatan baby face Tapi sekarang kamu justru melakukan berbagai perawatan Fitna atau Fakta? Fakta ya berarti ya? Iya Karena ada nih foto-foto lama kamu sampai dengar Oh iya karena aku diajakin liputan endorse ya maulah Masa gak mau? Jujur aja aku sih Jujur liat Kalau itu ada saat untuk sulam alis ya? Iya sempat ditawarin liputan yaudah ayo deh gitu Terus ada lagi apa sih? Tanam benang Tanam benang bibir ya gak? Bibir gak kan dari dulu udah Makanya bibir mohon hidung masuk kan? Gak seimbang yaudah terimalah hidung lumayan kan? Jadi simetris Oh udah mancuk kok sekarang? Cakep banget nih Stop ya Tinggal tambahin apa ya? Tato bibir Ah jangan Gak usah Oke lanjut Fit atau Fakta? Wibi Kamu sebel sama Kevin Yang posting foto dia lagi ngerangkul kamu sama istrinya Karena gara-gara itu kamu disebut bibit-bibit pelakor Emang iya? Berarti fitnah ya? Karena dia gak tau Gak tau gue Ada yang komen gitu tuh Jangan kak yang udah-udah om partner diperistri Gak nyebut merek loh ya? Wok-wok-wok nanti gitu Ada yang bilang gini Waduh waspadalah Waspadalah Ada lagi yang bilang Kata orang sih Jangan foto bertiga Hati-hati aja Jangan sekarang banyak pelakor Gak apa tadi ngomongin? Ah Ya Kevin bukan tipeku Dan aku bukan tipe Kevin Jauh banget Aku suka cowok cowok coklat Kevin putih cantik kan Jauh deh Nah Kevin suka cewek yang mix Kayak Vici Nah aku kan malah lupa Jauh deh Jadi jauh ya Mudah-mudah Eh ya bertemu aja lah Mereka kedua emang Tentang ke fakta Kamu sempet trauma Dengar lagu-lagu Viera Seperti lagu seandainya Dengarkan Fakta banget Aduh kalau denger tuh Langsung nusuk banget di dadi Ada momen apa sih? Karena masa-masa itu kan Semua instan buat aku ya Terutama aku Semua tuh Berlangsung dan berlalu Cepat gitu Manggung Apa Viera nya Apa namanya Karena cepat Dan aku belum ada pengalaman Itu stres buat aku kan Beban Begitu kurang lebih Stres apa tuh Kak? Setiap kali manggung Kamu stres Atau ketengarannya Bagi kamu stres? Setiap manggung Aku stres Karena jenrenya Bukan jenrenya Aku Aku kan berasal dari India Teriak-teriak doang Nggak nyanyi Vokal yang cantik gitu Jadi ya Beban aja saat itu Apalagi langsung terkenal Orang banyak ekspektasi Penampilan yang Dimana gitu ya? Terkenalnya nggak kerasa sih Kak Aku malah Tapi? Lebih beban ke pekerjaannya Serius Profesi Terus Serius aja semuanya Terus beban Karena vokal aku bukan Aku baru pertama kali nyanyi di Viera Itu bukan vokal aku yang biasa aku pakai gitu Terus menjadikan kamu kayak apa tuh waktu itu? Saat itu efeknya Dan aku nggak mempunyai sosok Yang bisa aku panurkan ya Kak Jadi aku mencari sosok saat itu Jadi aku bener-bener melalanggona kemana-mana gitu Mencari cara supaya aku bisa Secara mental aku Lebih kuat Ya kuat Terus sehat segala macem Tapi ya Makanya sempat berantakan kan aku pada masa-masa itu gitu loh Masa-masa pancaku nggak lah Nemu nggak akhirnya sosok itu atau nggak? Sosok nggak Akhirnya aku menemukan sosok Jati diri aku sendiri Justru? Justru iya Setelah berapa tahun tuh? Setelah sekian tahun aku belajar Belajar banyak akhirnya Balik lagi ya Kita nggak bisa rely on anyone Except ourselves kan Kak Jadi yaudah begitu aja Aku Apa namanya Belajar sendiri aja Jadi apa yang kamu katakan ke diri kamu tuh Untuk mati kamu Kalau kamu menghadapi masa-masa kayak gitu lagi Masa-masa kayak gitu lagi? Ya masa-masa dimana ya itu kan Mungkin kaget ada perubahan baru Yang bikin kamu banyak stress Perubahan pekerjaan Untungnya masa-masa itu udah pernah kan Dan nggak akan ada lagi sih Kak Karena sudah pernah Kita udah bisa Mikir langkah kedepannya Apa? Udah bisa berfikir lebih Apa? Lebih baik ke lagu Kak Jadi kalau kamu mau denger lagu Dengarkan curhat Apalagi itu Kak Lagu pertama lagi Aduh Enek ya Lebih ke enek gue Geling enek Lebih ke alay kayaknya Aduh Seribu Seratus ribu Udah berapa ratus ribu kali gitu Kak Iya Tapi aku tetap bersyukur Kak Itu kan yang Apa ya Roots aku disitu Itu yang Membuat aku sekarang gitu loh Mau Baik atau buruk Itu yang membuat aku sekarang gitu Itu pertama kali aku lahir ya di Viera Tetap bersyukur Tapi kayak Aduh Tak tenang masa-masa Dan itu Terus gitu Fitnah atau fakta Kalau kamu penyanyi Sebenarnya kamu nggak suka nyanyi Karena tidak suka mendapat banyak sorotan Bahkan kamu lebih milih olahraga Daripada nyanyi dihadapan ribuan orang Fitnah atau fakta Super fakta Serius Kamu jadi segitu stressnya ya berarti ya Fakta banget Karena sebenarnya Nyanyi hanya hobi Dan Masa-masa sekolah Semua dicobakan Kak Pensi apa Semua pasti pengen tampil dong Pada saat itu Ternyata Viera kan Beda dunia ya Profesi Sekedar Senang-senang gitu Iya itu dia Makannya Dan aku sebenarnya nggak suka nyanyi Aku memang lebih ke olahraga Aku semua bidang Aku tekunin gitu Di olahraga Kurang lebih kegi Jadi sekarang gimana nih Masih-masih nyanyi Kalau ada tau Nyanyi masih Aku bilang aku Sekian-sekian dengan nyanyi Bukan berarti Aku Nggak mau nyanyi lagi ya Kak Walaupun aku bilang Aku nggak suka nyanyi Tapi aku menikmati Bersama Viera Karena Viera bagi aku Udah Jadi sekarang udah makin lama Udah bisa Menikmati Tidak lagi tergomba-bani Dengan stressnya gitu kan Kurang lebih Kurang lebih Semua masih dicobain Oke Fina atau fakta Kamu orangnya nggak mau diganggu Bahkan susah untuk ditelepon Semua janji harus lewat asisten Tuh asistennya bener ada atau Kamu-kamu juga sebenernya Itu yang dulu Sejak pandemi Sejak punya pacar dan pandemi Aku udah nggak pakai asisten Jadi aku coba Urusin sendiri Oh gitu Kenapa Kenapa yang mana Kenapa Sejak mulai punya pacar Nggak ada asisten Karena kan Komunikasi sama pacar Pacar ada asisten Yaudah nggak dibutuhkan lagi Pacarnya risih Ada asisten Jadi kan ya Kak Oh jadi sekarang Kalo bikin jatuh ke pacar kamu Oh nggak Pengennya sih gitu ya Aku tetep pengennya diurus Kan aku males ya Mikir gitu Kak Oh iya Kan ini kurang kosong lah ya Bisa nggak gitu Stres kan Iya sih Dia kan yang anti stress gitu ya Hahaha Fitnah antepakta Kamu jarang dateng atau posting Foto kenikahan teman-teman Soalnya nggak mau ditanya sama netizen Kapan nyusul Kapan nyusul Emang ada yang nanya Emang gitu Katanya Emang kamu kalo kedateng kawinan foto nggak Posting Posting ya Posting Oh ada ya Entah maaf sih Tawa sih dia berarti gue Kenapa nih Posting posting Berarti apa sih fitnah ya Fitnah Dan kamu itu belum nikah Bukan karena kamu nggak pengen Tapi belum diisinin sama mama kamu Fitnah atau fakta? Fakta kayaknya ya Fakta sih Oh belum dapet izin Antara ibu dan yang maha kuasa Semua kan tergantung jalan Oh tapi kamu sebenernya ada berencana? Hmm Belum juga? Hmm Iya kayaknya Aku nggak tau ya Kak Tapi iya sih Ada rencana Harusnya Harusnya punya dong Harus Harusnya mempunyai Harusnya juga nggak apa-apa Nggak apa-apa Aku pengennya harus punya pikiran Ika Gitu Tapi belum punya Abis belum ada sosok yang Energinya menyamai aku gitu Kalau katanya Instagram ya Oh Energi apa tuh? Energi Fisik, otak dan lain-lain Ritmanya Ritmanya sih Mencari Oke lanjut Kalau sama Jessica Iskandar Sekarang botok sih geng Gila 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 banget Cadas Cadas Aduh 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 Kan kamu deket ya sama Jessica Iskandar Lumayan lah Iya dulu deket Dulu deket sekarang nggak? Karena kan dia nikah Punya anak Aku masih Udah beda dulu Terus aku kan Viara keliling terus Puska dulu sebelum pandemi Itu yang menyebabkan kamu nggak punya temen lagi ya? Karena capek Setiap pulang luar kota Naik pesawat udah capek Naik pesawat Naik mobil Perjalanan panjang Manggung mungkin Selesainya tengah malem Pesawat pagi Itu udah capek Lebih kesitu sih Lihat daerah-daerah Sama crew Nyaman sama crew juga Itu ya Jadi waktu dia nikahan Kamu Udah Jessica Iskandar Oh Jessica Kabaran DM udah DMnya Waktu dia gender reveal Karena jadi gender itu pasti udah tau Widhi kamu dateng ya Aku nggak bisa Ya udah percuma Kayak bayangin aja cara ngomong jedar kan Widhi ah kamu mah Oh iya iya Eh kalo jedar tuh orangnya kayak gimana sih diminta kamu? Jedar itu sosok yang ada Dia kan single fighter ya Single fighter Sekarang udah ada sih temannya Udah bahagia Amin Amin Itu ya kamu juga menjadi single fighter Iya dia fighter banget Hebat tau Walaupun eh gitu ya Iya walaupun dia sebenernya pinter kak Pinter banget maksudnya Walaupun cara bicaranya seperti itu ya Tapi dia pintar Jedar tuh pintar Cerdas Let's go Kita ketemu bintang tamu berikutnya Dia adalah sosok artis yang paling heboh Pemirsa Oke Pemirsa sekarang kita sudah beralih ke pasien selanjutnya Ya pasien selanjutnya Olin Mende Iya Oh dia seperti biasa Atau Dr. Jessica tapi aku yang nanya Ini pasien saya ini Pasien saya sih pasien ini Ini lagi diapain dong Jadi ini infus luxury glow Itu biasanya untuk glowing seluruh badan Jadi dari wajah kemudian ke tangan-tangan Dan ke kaki-kaki semuanya Paham kak Rus Ibu perawatan buat apa sih Iya Namanya juga di luar kan saingan udah berat Hehehe Hehehe Kabarnya nih 2021 sudah akhir ini ya Iya 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 Itu udah ada yang baru lagi Hehehe Jangan kalah sama covid Covid ya tahun itu ada varian baru Begitu juga pasangan hidup Kamu ya dalam 2 tahun ini Berapa varian tuh Hehehe Ya cukup tiga lah Oh ada tiga Galang galang Gapapa satu lah Mungkin ada yang udah seris banget kok gitu terakhir Satu aja Katanya begitu Hehehe Ya namanya juga Namanya juga ya Belum ya Belum jodohnya Mungkin dengan ini Mungkin dengan ini Akan datang baru dokter Jerry Iya 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 Oke dok Perawatan apa yang sebaiknya Ini selain infus Jadi next Mungkin Kak Olin akan melakukan perawatan mochi leaf Jadi biar wajahnya itu kelihatan lebih tirus Karena kan kemarin abis di benang Jadi kita maintenance pakai mochi leaf Kemudian kita mau mochi skin Itu fungsinya untuk menggowingkan seluruh wajah Seluruh wajah Ini kalau ini infusnya akan untuk seluruh badan Betul ya Sekarang sambil dia di infus ya dok Boleh aku tanya-tanya Aduh Aduh Karena kan biasanya katanya Dokter ini kalau di perawatan suka curhat ya kan Aduh Masa sih dok Terus kadek-dekan ini ada CCTV nya ya Oke artikel Sudah jadi ibu Ini kabar terbaru Olin Mendeng Pemain Susi Obey Bikin pangling Jelas aja perawatan lulu Ya kan Kita lihat dulu kompilasi dia waktu di sinetron Obey Lihat nih ya Tadi kan Saking itu boomingnya banget Dia perang dia itu sebagai Susi Ya aku tuh sampe lupa loh Kalo dia tuh penyanyi Masa sih ya Kamu bisa nyanyi gak? Ya tergantung engkau lingan Tergantung waktunya Oh ya coba Kalo kan ikut chat Coba dong nanyi lagi dong Mau apa sih Lagu apa yang kamu inget sekarang Atau yang lagi kamu ngapalin sekarang Ya udah yang gampang aja ya Ya Kaulah segalanya untukku Kaulah segalanya untukku Aduh yang ini deh yang lebih kekinian Ibu nyusahin ya bu Ya udah request Minta perkembangan zaman Ya kita kan akhirnya udah topu Ya lagu itu akan amat banget Iya memang Saya akan umur-umur dong ulang Yang lagu yang kekinian anda gak bu yang ngapal bu? Ya mana ya Aku lagi ngapalin lagunya Mayang Tapi belum di luar Aduh Aduh Tadi ya gua lagi ngapalin Boleh? Boleh coba 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 Ya iya iya Yang vocalizingnya ya Ya vocalizingnya Ibu kalau latihan gimana? Saya suka banget disitu Karena memang kalau penyanyi itu Perlu Mbak Mayang itu memang benar Jadi kadang tuh artis suka melupakan dong Kalau penyanyi itu vocalizing Harus Kalo kamu vocalizing gimana? O O O O A A A A E E E E Itu penting Itu penting sekali ya Jadi Duh Kenapa? Susu Maca hahaha hahaha hahahaha hahaha hahahaha hahahaha Aduh mau divide box dulu kak hahaha tai o o o o o penting loh itu Kak o penting Tapi waktu itu kamu vocalizing juga? iya jelas Pada itu gak tau gitu Alah Sorry gimana? hahahahahahahahahah Sampai jumpa.